Menandai 3 tahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati, sejumlah pencapaian dibeberkan Gubernur Koster saat berpidato secara daring di rumah jabatannya Gubernur Bali, Jaya Sabeden Pasar. Meski dihantam pandemi COVID-19, sejumlah capaian program telah diwujudkan, termasuk melahirkan 40 peraturan baru sesuai visi Nangun Satkertiloka Bali. Tepat tanggal 5 September 2021, Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati atau Cokace memimpin Bali selama 3 tahun. Sejumlah capaian dipaparkan Gubernur Koster bersama Wagup Cokace saat menyampaikan pidatonya secara daring di rumah jabatan Gubernur Bali Sabtu kemarin. Gubernur Koster menyebutkan selama 3 tahun memimpin Bali, banyak program yang telah dicapai sesuai dengan visi pembangunan Nangun Satkertiloka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Di antaranya 5 bidang program prioritas, yaitu pangan sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenaga kerjaan, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Gubernur Koster juga bersyukur selama 3 tahun kepemimpinannya, telah melahirkan 40 peraturan baru, yaitu 15 peraturan daerah atau perda, dan 25 peraturan gubernur atau perguk, untuk menjaga alam, kerame, dan kebudayaan Bali. Pembangunan perlindungan kawasan suci Puragung Besakih dan pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali, juga dinilai Gubernur Koster sebagai dua program strategis dan monumental sebagai penanda sejarah Bali memasuki era baru. Pandemi COVID-19 justru memberi ruang baru dengan spirit baru, pengalaman baru, pengetahuan baru, wawasan baru, dan peluang baru yang sepenuhnya saya yakini bahwa ide betara leluhur Bali akan memberi anugerah terbaik berupa lompatan kemajuan tatanan kehidupan baru yang diiringi dengan nilai-nilai baru memasuki Bali era baru. Sementara menyikapi pandemi, orang nomor satu di Bali ini menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 memberi ruang baru dengan spirit, pengalaman, dan wawasan baru. Tak lupa, Gubernur Koster dan Wagup Cok Aceh berterima kasih kepada para tenaga kesehatan dan seluruh pihak yang berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Penanganan pandemi COVID-19 di Bali kini menjadi program prioritas agar Bali yang bergantung dari sektor pariwisata bisa kembali pulih. Dari Dian Pasar, Dewu Partikel Ainews, melaporkan.